Halo Assalamualaikum, selamat siang saudaraku, selamat datang di channel Duna Ikan. Siang hari ini kita akan membuat konten review bagaimana membuat kolam air deras di salah satu desa di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Saat ini kita sedang ada pembuatan satu unit kolam air deras, kita akan coba lihat bagaimana caranya. Jadi struktur tanah di sini itu mengandung batu dan pasir, jadi material batu dan pasir tidak perlu beli, jadi tinggal dicari di sini. Ini adalah salah satu cara membuat kolam air deras di daerah Bogor Barat ini. di tepi sungai Cihideng. Jadi pasir-pasir itu dikeruk dari dasarnya, kemudian nanti batu-batunya akan dinaikkan ke atas itu. Kalau batunya ukurannya cukup besar, nanti akan dibelah. Jadi pekerjaan mulai dari pinggir atau samping untuk membuat jalur air, kemudian di jalur air ini akan didapatkan pasir-pasir ini. Pasir ini adalah material untuk membangun pematangnya, menggunakan semen tentunya, dan batu-batu ini adalah material utamanya. Karena hampir 80% struktur tanah di sini adalah terdiri batu dan pasir-pasir. Kemudian membutuhkan aliran air untuk bisa mengerjakan satu unit kolam air deras ini. Jadi aliran air itu untuk mengalirkan jalur pasirnya, sambil kemudian batu-batu itu dibersihkan dan akan disingkirkan. Kemudian nanti di sepanjang atau seluas kolam ini, batu-batu akan dinaikkan. Dan akan terbentuk sebuah kolam, seperti ini nih kolamnya. Kita akan coba ngobrol dengan tutangnya ya. Ini nanti dasarnya di pelur nggak, Mang? Di pelur ya. Jadi selain pematangnya ini, dasarnya nanti pelur ya. Oh, dasarnya di pelur ya. Jadi nanti batunya harus dinaikin ke atas gitu ya. Itu fungsi airnya buat apa tuh? Buat nyari-nyari pasir? Ngedalami fondasi. Oh, ngedalami fondasi. Biar nggak ini, nggak susah. Oh, jadi ini pinggirnya nanti buat fondasi. Fondasi yang kolam sini. Oh, fondasinya nggak cukup ini aja. Jadi dibikin lagi. Oh, jadi ini fondasinya bikin lagi nih. Ngerjain satu kolam ini bisa berapa bulan, Mas? Belum sebulan. Belum sebulan ya? Berapa orang yang ngerjain? Berdua? Jadi nanti setelah dipondasi, nanti batunya disingkirin ke sini? Dinaikin? Oh, jadi buat pandasi, baru dinaikin. Kayaknya kan nggak ada tanahnya ya, cuma pasir dan batu doang nggak? Pasir batu doang ya? Jadi kira-kira jadi berapa bulan? Dua bulan nggak jadi nih? Jadi ya, dua bulan ya. Semennya kira-kira habis berapa nih kalau satu petak begini nih? Bisa-bisa beli 100 semen ya? Kalau pasirnya kan nggak usah beli ya? Nggak usah di sini, Mas. Nggak usah ya, sudah ada pasirnya ya? Jadi beli semen aja ya? Kalau batunya terlalu besar, bagaimana tuh cara mecahnya, Mas? Dipancir? Oh, dipancir dulu. Belah dulu ya? Nah, ini nanti akan jadi kolam-kolam seperti ini nih. Kolam-kolam seperti ini. Jadi fungsi air ini untuk memperdalam fondasi ya? Biar cepat aja ya? Nah, jadi ini ada aliran untuk memendalamkan. Jadi dasarnya tetap di pelur nanti ya? Dasar kolam tetap di pelur. Yaitu pengetahuan tentang bagaimana membuat kolam air deras di daerah Bukur. Material utamanya adalah batu, pasir, dan semen. Baik, itu saja laporan saya dari Bukur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam berikanan, salam untuk semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.